selamat pagi anak-anak hari ini kita akan belajar mengenai nilai fungsi apa yang akan kita cari dari nilai fungsi misalkan disini dikasih contoh ada sebuah persenat atau sebuah fungsi fx sama dengan ax plus b disini kita akan mencari nilai a dan nilai b jika diketahui f2 sama dengan 4 f-1 sama dengan min 5 jadi fx ax plus b dengan f2 sama dengan 4 f-1 sama dengan min 5 bagaimana kita akan mencari nilai a dan nilai b langkah yang pertama kita buat f2 kalau disini 2 disini 2 disini fx sama dengan ax2 x nya diganti anak 2 otomatis x yang belakang juga diganti anak 2 berarti 2 kali a ditambah b hasilnya 4 maka akan ketemu sebuah persamaan 2a plus b sama dengan 4 untuk f-1 untuk f-1 maka min 1 kali a ditambah b sama dengan min 5 akan bisa dilihatkan jadi min a ditambah b sama dengan negatif 5 nah dari persamaan pertama 2a ditambah b sama dengan 4 dan min a ditambah b sama dengan negatif 5 kita akan mengeliminasi kita akan menghilangkan nilai b nya dengan cara mengurangkan nah b nya akan habis kenapa kok habis? karena b dikurangi b habis terus yang sini 4 dikurangi negatif 5 4 dikurangi negatif 5 yang depan 2a min min a 2a dikurangi negatif a 2a plus a sama dengan 4 ditambah 5 negatif ketemu negatif jadi positif oke jadi 3a sama dengan 9 3a sama dengan 9 a sama dengan 9 dibagi 3 nah 9 dibagi ini untuk nilai a a a udah ketemu 3 bagaimana untuk mencari b ya anak-anak? untuk mencari nilai b kita tinggal memasukkan ke salah satu persamaan salah satu persamaan boleh persamaan yang pertama boleh persamaan yang kedua misalnya kita memakai persamaan yang pertama 2a ditambah b sama dengan 4 a nya ketemu 3 berarti 2 kali 3 2 kali 3 kita berarti sama dengan 4 6 kita berarti sama dengan apa nilai b? adalah 4 dikurangi 6 berarti nilai b adalah negatif 2 nah dari sini kita sudah menemukan bahwa nilai a dan nilai b nya sudah ketemu nilai a 3 dan nilai b negatif 2 nah bagaimana kita akan menulis ke dalam sebuah persamaan fx a x plus b dari sini kita sudah mendapatkan nilai a dan nilai b fx sama dengan a nya kita nilai 3 tadi a nya nilai berarti 3 x b nya nilai min 2 min 2 jadi fx ketemu 3 x min 2 kira-kira seperti itu anak-anak bisa dipahami oke lagi ini kalian belajar tentang itu untuk tugasnya saya akan sharekan ke kalian bagaimana mencari nilai fx sama dengan a x plus b nah untuk contoh yang kedua saya akan coba contoh yang kedua oke anak-anak fx contoh yang kedua a x plus b oke dengan f1 sama dengan 1 f min 1 sama dengan min 1 nah bagaimana kita akan mencari nilai a dan b nya coba dari f1 kalau sini x sini kalau sini 1 berarti x nya diganti angka 1 berarti f1 sama dengan a kali 1 ditambah b sama dengan 1 yang f negatif 1 a kali negatif 1 ditambah b sama dengan n 1 coba kita jadikan sederhana 1 kali a a ditambah b sama dengan 1 a kali min 1 min 1 ditambah b sama dengan min 1 sama dengan yang tadi kita harus mengeliminasi dari b nya b nya biar habis seperti apa kita kurangkan b nya habis nah sekarang tinggal menambahkan a dikurangi min a 1 dikurangi min 1 berarti jadi 2 a sama dengan 2 a sama dengan 2 dibagi 2 a sama dengan 1 oh ketemu a nya 1 itu ya anak-anak ya jadi dari mana saya ulang lagi a 1 a kali 1 plus b sama dengan 1 disederhana jadi a ditambah b sama dengan 1 a kali 1 ditambah b sama dengan negatif 1 maka menjadi min a ditambah b sama dengan min 1 kita akan mengeliminasi b menghilangkan nilai b dengan cara mengurangi 1 dikurangi min 1 hasilnya 2 a dikurangi min a berarti 2a a sama dengan 2 dibagi 2 a sama dengan 1 bagaimana kalau kita mau mencari b nya jika a nya sudah ketemu a dengan persamaan pertama a plus b sama dengan 1 jika a sama jika a ditambah b a nya kita ganti 1 1 ditambah b sama dengan 1 berarti b sama dengan 1 kurangi 1 b sama dengan 0 kalau begitu fx nya jadi apa max plus b fx sama dengan a nya 1 1 x ditambah 0 berarti fx sama dengan x paham kira-kira seperti ini anak-anak silahkan dicoba silahkan dimengerti nanti saya akan beberapa kasih beberapa pertanyaan untuk bisa dijawab oke selamat pagi selamat belajar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati